bapak ibu disini ada powerpoint yang cukup mudah jadi saya mengerjakan powerpoint ini tanpa banyak mikir bapak ibu ya saya hanya memberikan kata kunci tetapi sudah jadi seperti ini nah bagaimana cara pembuatannya tentunya ikuti tutorial ini sampai dengan selesai dan semoga bermanfaat yuk kita dengar intro seberikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada khususnya pada bapak ibu guru dan nusantara serta siswa siswi SMK SMA dimanapun berada pada edisi kali ini atau pada malam hari ini saya akan berbagi materi atau informasi tentang seputar tutorial bapak ibu yang mana disini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat presentasi dengan cepat dengan satu kali perintah bapak ibu mungkin sudah banyak mengenal di internet ataupun di youtube yang lain tentunya banyak sekali referensi yang memberikan cara-cara membuat presentasi atau perpoint dengan cara yang cepat baik bapak ibu disini kita lanjut ke TKP jadi kita akan langsung memberikan tutorial bagaimana cara membuat presentasi dengan cepat salah satunya disini saya menggunakan yang bernama gama ai disini kita akan menggunakan salah satu aplikasi yaitu gami gama.app ini bisa dikerjakan dengan menggunakan laptop juga bisa diakses menggunakan hp cuman kalau di hp tentunya akan terbatas tampilannya dibanding dengan ketika kita menggunakan pc ataupun menggunakan laptop oke kita langsung saja kita klik untuk gama.app kemudian seperti biasa bapak ibu nanti sebelum masuk disini bapak ibu akan diarahkan untuk ke login dulu ya bapak ibu disana tinggal bapak ibu memilih login kemudian koneksikan dengan gmailnya atau akunnya nanti secara otomatis akan masuk disini bapak ibu oke disini bapak ibu nanti ada banyak fitur yang bisa bapak ibu temukan di dalam aplikasi ini yang tentunya mulai dari template kemudian ada inspiratif kemudian ada tim, ada custom font ada trace dan lain sebagainya untuk di template disini secara otomatis bapak ibu akan disodorkan berbagai template yang ingin bapak lakukan pilihan jadi ada template itu sejenis tempat yang sudah disediakan atau desain yang sudah disediakan oleh pihak sistem bapak ibu jadi tinggal menempati saja nah disini sudah banyak pilihan ya dari mulai project dan kolaborasi kemudian ada sales and marketing kemudian ada populer dan sebagainya nah ini pilihan-pilihan di dalam opsi template-nya kemudian untuk tim ini juga nanti bisa dilihat ya untuk new tim ini nanti tim itu adalah sama dengan background warna yang ada di template tersebut bapak ibu nah nanti akan kita praktekan oke kita kembali ke pertama jadi ke halaman pertama nah kemudian di bawah ini ini adalah hasil karya yang sudah pernah dibuat ya dengan menggunakan template yang ada kemudian di atas ini ada create new ai nah sekarang bapak ibu di aplikasi hampir di semua aplikasi ini menanamkan fitur ai ya karena dengan ai ini sudah membuat secara otomatis kemudian kalau ini adalah new from blank artinya kita membuat presentasi dari yang paling kosong ya dari nol lah katakanlah seperti ini kemudian ini adalah import import ini bisa membuat presentasi tetapi bahan materinya mungkin dari file pdf mungkin bisa file word ya yang kita masukkan disini kemudian nanti akan menjadi powerpoint oke karena kita berfokus pada pembuatan presentasi secara cepat dan dengan menggunakan satu kali perintah maka kita cukup menggunakan create new ai nah disini bapak ibu kemudian disini pun juga ada tiga pilihan ya paste in tag ya jadi kita menggunakan tag jadi kita sudah memiliki materi kemudian nanti kita konversi menjadi powerpoint kemudian ada generate nah disini bisa dari materi yang lain ataupun kita bisa menggunakan kata kunci nanti akan menjadi powerpoint kemudian ini adalah import file nah kita coba untuk yang generate ya bapak ibu kita klik nah pada generate disini pada gamma app ini sebenarnya ada tiga hal yang bisa dilakukan di aplikasi ini yang pertama itu adalah membuat powerpoint atau presentasi kemudian yang kedua adalah membuat website kemudian yang ketiga adalah membuat dokumen nah karena kita adalah berfokus pada presentasi maka kita pilihkan pada presentasi kemudian disini yang berikutnya adalah 8 cut 8 cut itu artinya apa di powerpoint ini atau di aplikasi ini menyediakan sampai dengan maksimal 10 slide secara gratis bapak ibu untuk defaultnya itu adalah 8 tetapi bisa bapak ibu pilih sampai dengan 10 kalau misalkan 15 20 25 maka disini adalah sudah masuk yang berbayar bapak ibu kita pakai yang gratisan dulu kita buat 8 bapak ibu kemudian materi yang akan kita hasilkan ini ingles indonesia ataupun bahasa yang lain tentunya sudah mendukung banyak bahasa disini bapak ibu tinggal kita membuat powerpoint dengan menggunakan bahasa apa karena saya di Indonesia saya gunakan bahasa Indonesia nah kemudian berikutnya kita tinggal ketikan disini kita mau membuat presentasi tentang apa nah disini tentunya kita tinggal mengetikan aja kata kunci atau kalimat kunci untuk bisa kita buat generate atau presentasinya nah disini misalkan kita buat saja dampak selamat menikmati oke bapak ibu ini sekedar contoh kita akan coba dengan menggunakan kata kunci dampak kecerdasan buatan AI pada dunia digital nah disini kita klik generate outline bapak ibu kita klik aja ini nah nanti akan di generate bapak ibu nah di generate disini nanti akan muncul dari kata kunci bapak ibu kata kunci di masing-masing slide slide yang pertama yaitu tentang pengenalan kecerdasan buatan AI kemudian perkembangannya di dunia digital dan seterusnya dan ini pun juga masih bisa di edit bapak ibu kalau belum sesuai dengan harapan silahkan bapak ibu edit disini ditambahkan atau diubah atau ditambah juga bisa bapak ibu nah ini add cut jadi bisa ditambahkan nah ini saya anggap sudah sesuai karena contoh bapak ibu nanti silahkan dikembangkan sendiri kemudian saya langsung klik aja continue bapak ibu kita klik continue di tahapan berikutnya nanti bapak ibu disodorkan untuk pilihan tim tim ini adalah warna dari desainnya bapak ibu untuk yang pakai yang ini misalkan title body atau mungkin pakai yang ini nanti disini berubah bapak ibu seperti ini berubah seperti ini bapak ibu nanti silahkan dilakukan pilihan timnya mau yang dark atau like atau profesional atau colorful disini lakukan aja pilihan bapak ibu karena kalau ini sudah selera sesuai keinginan bapak ibu itu dilakukan pilihan berikutnya kalau sudah ditetapkan pilihan pada tim berikutnya adalah generate kita klik generate nanti pada generate ini otomatis akan memerlukan waktu dari slide yang sudah ada tadi seperti ini sangat canggih sekali dan bahkan cepat sekali ini sudah dibuatkan powerpoint dan kita sudah tidak perlu mikir kita tidak perlu mengkonsep kita tinggal mensosialisasikan tinggal memberikan penjelasan kepada yang lain tentang isi dari materi ini ini sudah sangat lengkap sekali dan sudah ada 8 slide yang ada disini bapak ibu jadi ini bapak ibu kita naikkan sudah lengkap mulai dari tag gambar sudah sangat lengkap sekali ini ini bapak ibu tinggal tampil saja tinggal kita present kalau mau edit sama saja kita bisa edit kita klik kita bisa edit kita bisa ubah sesuai dengan yang keinginan kita kalau memang belum puas bapak ibu kemudian gambar pun juga bisa bisa kita klik ini bisa kita ubah gambarnya bapak ibu ini bisa kita ubah kita edit kemudian remove kita hapus gambarnya kemudian kita munculkan gambar lagi di samping ini juga ada kita mau nambahkan tag nambahkan gambar nambahkan video semua ada bapak ibu jadi sebelum kita eksekusi menjadi powerpoint yang terakhir jadi kita bisa menambahkan atau mengedit dari powerpoint ini bapak ibu nah kalau bapak ibu ingin menampilkan presentasi ini dalam bentuk slide kita bisa disini bapak ibu ini ada pilihan presenter view jadi kita bisa menampilkan dari tampilan ini misalkan kita klik ya bapak ibu kita klik presenter nanti akan masuk disini bapak ibu disini bisa full bisa dilihat nah ini nah untuk presenter full bapak ibu nah ini kita kembali exit kita exit oke oke sudah kembali ini ini bapak ibu kalau kita mau berbagi kita tinggal share ini bapak ibu nah kita share ini kita share ya kita ambil linknya ya kita ambil linknya ini copy link kemudian silahkan dibagi mau ke medsos mau ke wa mau ke facebook ya silahkan nanti dengan mengklik ini otomatis dia akan lari atau masuk ke slide tampilan ini bapak ibu nah seperti ini kemudian yang bisa dilakukan lain lagi yaitu nah ini bisa kita export bapak ibu ya kita bisa export misalkan kita klik export nah disini bisa kita export dalam bentuk powerpoint bapak ibu bisa bentuk pdf bisa bentuk powerpoint kalau bentuk pdf ini otomatis presentasinya sudah dibekukan bapak ibu jadi tidak bisa kita edit ya tapi kalau powerpoint berarti sudah bisa kita lakukan edit lagi di powerpoint bapak ibu coba kita klik yang powerpoint bapak ibu kita klik nah tentunya membutuhkan waktu bapak ibu kita tunggu untuk prosesnya karena dengan export berarti sama dengan kita merender video nanti kita tunggu saja sampai dengan hasilnya selesai sambil menunggu hasilnya bapak ibu disini tadi selain ada pilihan share kita berbagi kemudian ada export export itu bisa pdf powerpoint kemudian kita bisa mengambil kode emlid kalau kita mau pasang di blog kita mau bisa pasang di web kita ini bisa kita klik yang bagian ini bapak ibu kemudian bahkan kita bisa menampilkan di website publish to site ini bisa kita klik nanti akan masuk pada tampilan website kita coba sambil menunggu disini generate new site jadi kita nanti akan alihkan ke sebuah website bapak ibu oke kita ini masih beta bapak ibu nanti dicoba nanti kita tunggu yang hasilnya ini bapak ibu oke bapak ibu karena mungkin misalkan kita menunggu terlalu lama kita bisa cek melalui gmail kita klik untuk gmail biasanya nanti disana akan masuk di inbox di atas sendiri kemudian kita view ppt kita klik disini langsung mengunduh bapak ibu disini langsung mengunduh jadi kalau misalkan proses disini lama untuk export kita bisa langsung menjemput di gmail ini sudah jadi kita klik kemudian show in folder ini kita klik hasilnya sangat sempurnanya seperti microsoft powerpoint kita tinggal ngedit lagi kalau misalkan mau mengendaki diedit mau diubah silahkan diubah sesuai dengan kebutuhan gambar pun juga masih bisa diubah lagi cukup praktis dan cukup singkat bapak ibu maka dari itu dengan adanya AI atau kecerdasan buatan ini gunakan dengan bijak dan positif tidak ada yang menggantikan bapak ibu di dalam pekerjaan kecuali bapak ibu terbantu dengan pekerjaan ini bapak ibu terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa buat yang baru saja bergabung di channel saya klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati